selamat menikmati Film ini dibuat berdasarkan film Cina yang berjudul Save Mr. Wu yang dirilis tahun 2015 silam dan sama-sama menceritakan tentang penculikan Namun dalam film yang dibintangi oleh Wang Jung Min ini bercerita tentang penculikan seorang aktor yang populer di Korea Penasaran seseru apa film ini? Langsung saja kita simak rangkuman cerita dari film Hostage Missing Celebrity Film diawali dengan penampilan seorang aktor terkenal di Korea yang bernama Wang Jung Min di hadapan Pers setelah pemutaran perdana film yang dibintanginya Kemudian dia berpamitan dengan manajernya untuk pergi diam-diam karena merasa kurang enak badan Dia melanjutkan mobilnya lalu masuk ke sebuah minimarket dan meminum obat di sana Dia menanyakan apa yang dilihat oleh kasir di HP-nya Kasir tersebut mengatakan berita sebuah penculikan terhadap dua orang pekerja kafe Kemudian Wang Jung Min bilang pada kasir akan menitipkan mobilnya di minimarket tersebut Dan akan mengambilnya esok hari Setelah dia keluar dari minimarket, tiga orang pria sedang duduk di atas mobilnya Jung Min menegur mereka Lalu salah satu dari mereka mengajaknya bersalaman Pria itu juga mengajak per foto Namun Jung Min menolak Lalu mereka beranjak pergi Begitu pula dengan Jung Min Setelah berada di jalan yang sepi Jung Min mengingat dompet dan kuncinya tertinggal di minimarket Kemudian sebuah mobil berhenti di dekatnya Dan tiga orang berusaha menculiknya Jung Min sempat melawan Namun dia tak berdaya setelah disetrum oleh salah satu dari mereka Saat dia tersadar Jung Min sudah berada di sebuah tempat Dengan kondisi tangan dan kakinya terikat Salah satu dari penculik itu merekam Jung Min Dan ternyata di tempat itu dia tidak sendirian Ada seorang wanita yang bernama Ban Soyeon Yang juga menjadi sanderaan mereka Jung Min mengira mereka hanya membuat prank untuk konten Youtube saja Namun setelah mereka memukulnya Baru dia percaya bahwa itu benar-benar penculikan yang nyata Jung Min mengatakan bahwa akan ada wawancara nanti Namun penculik itu malah tertawa Dan bilang jika itu benar-benar nyata Salah satu dari penculik yang bernama Ki Wan Meminta sejumlah uang pada Jung Min Dan uang tersebut harus tersedia sebelum jam 10 malam Jika tidak Dia akan menerima konsekuensi seperti video yang ditunjukkan padanya Dimana di video itu terdapat seorang pria yang dibunuh Karena keluarganya tak dapat memberikan uang tebusan Kemudian Ki Wan akan menembak Ban Soyeon Lalu Jung Min mengatakan akan memberinya uang dan meminta wanita itu dilepaskan Jung Min berjanji akan memberinya uang 5 miliar Namun Mengingat banyak film yang dimainkan Jung Min Dan sudah pasti bayarannya banyak Ki Wan meminta lebih dari itu Dan menodongkan pistol di kepala Jung Min Selanjutnya seorang detektif wanita yang bernama Jung Jun Menginterogasi seorang pria Yang diduga menjadi komplotan salah satu penculik yang bernama Yum Dong Hun Detektif itu mengatakan jika Yum Dong Hun telah menculik seseorang Dan mengancamnya untuk memberikan 200 juta won sebagai tebusan Tetapi karena yang diculik hanya bisa memberinya 80 juta won Yum Dong mengirimkan 17 bagian tubuhnya pada keluarga korban Selanjutnya Yum Dong menanyakan kartu ATM milik Jung Min Jung Min mengatakan jika kartunya berada di rumah Dia meminta Yum Dong mengambilnya Lalu terlihat Yum Dong dan istrinya membuat sesuatu Kemudian Ki Wan dan Jung Rok pergi dengan sebuah mobil Jung Min berkata pada Ban Soyeon bahwa kakaknya memposting berita kehilangan dirinya Ki Wan dan Jung Rok merampas taksi dan membunuh sopir taksi tersebut Jung Min meminta Ban Soyeon untuk melemparkan potongan kaca di depannya ke arah Jung Min Lalu Jung Min berusaha mengambilnya dengan menjatuhkan dirinya Dan dia berusaha duduk kembali sebelum si penculik menghampirinya Jung Min hanya diberi minum tanpa makan oleh si penculik Lalu dia minta untuk dihubungkan dengan manajernya Karena si manajer tak dapat dihubungi Ia disambungkan dengan sahabatnya yang bernama Xiong Wong Dia meminta sahabatnya untuk menghubungi manajernya bahwa dia tidak bisa melakukan wawancara nanti Selanjutnya dua detektif mendatangi kediaman Ki Wan dan melihat isi rumahnya Namun mereka malah menemukan sesosok mayat di sebuah kamar Ki Wan datang ke rumah Jung Min dan mengobrak abrik isinya untuk mencari kartu ATMnya Kemudian Jung Min mengeluh dengan jantungnya Dan meminta dibelikan obat oleh salah satu anak buah Ki Wan Namun dia tak mengubrisnya Lalu Ki Wan menelepon dan menanyakan kartu milik Jung Min Sedangkan Jung Dong menjerat leher Jung Min agar mau jujur Dan terpaksa Jung Min mengaku bahwa ia meninggalkan dompetnya di meja kasir minimarket Kemudian Jung Dong melepaskan jeratannya Saat Ki Wan akan pergi dia melihat manajer Jung Min datang ke rumahnya Lalu manajer tersebut mendapat telepon dari CEO-nya Dia mengatakan bahwa Jung Min tidak dapat melakukan wawancara Lalu manajer tersebut masuk ke rumah Jung Min dan melihatnya sudah berantakan Selanjutnya anak buah Yum Dong mengabarinya jika Jung Min sedang sakit Awalnya Yum Dong mengira kalau Jung Min berbohong Lalu istrinya meyakinkannya jika Jung Min benar-benar sakit Detektif melihat Ki Wan berada di belakang manajer Jung Min dari CCTV rumah Jung Min Ki Wan datang ke minimarket di mana Jung Min meninggalkan dompet dan kuncinya Dia menanyakan pada pegawai minimarket itu Namun dia tak diberitahu Lalu Ki Wan menerima telepon dari Yum Dong yang memberitahu bahwa Jung Min sakit Dan dia sedang dalam perjalanan untuk membeli obat Namun Ki Wan melarangnya Lalu Ki Wan kembali masuk ke minimarket dan menghabisi nyawa pegawai toko itu Dan mengambil dompet Jung Min Kemudian anak buah Yum Dong melihat Jung Min sekarat Lalu dia memotong ikatan Jung Min Saat anak buah Yum Dong ingin memberikan nafas buatan Jung Min bangun dan menusuk wajahnya Dia memukul pria tersebut hingga pingsan Lalu melepaskan ikatan ban Suyeon Dan mengajaknya pergi Namun sayang Bagarnya terkunci Saat Jung Min mendobrak gerbang Tiba-tiba istri Yum Dong memarkokinya Dan berusaha menembak mereka Jung Min berusaha mengajarnya Jung Min yang datang buru-buru membuka gerbang Untuk menyelamatkan istrinya Namun Ban Suyeon berhasil mengambil pistol Dan menembak istri Yum Dong Kemudian mereka lari ke hutan Yum Dong mengejar mereka Jung Min meminta Ban Suyeon bersembunyi di balik batu Namun tiba-tiba Yum Dong menemukan wanita itu Sedangkan anak buah Yum Dong mengejar Jung Min Pria botak itu melepaskan tembakan Jung Min terperosok ke dalam jurang Hingga tubuhnya terpental di pohon Dan dia pun pingsan Saat Ki Wan keluar dari minimarket Detektif Jang Jun memarkokinya Dan memintanya untuk menunjukkan identitas Detektif itu menodongkan pistolnya Tiba-tiba datang sebuah taksi yang dikendarai Jung Rok dan menabrak detektif itu Mereka berhasil kabur Namun detektif Jang Jun berusaha mengejarnya Aksi kejar-kejaran pun terjadi Sampai pada akhirnya Taksi Ki Wan menerobos sebuah toko Jung Rok melawan polisi-polisi yang akan menangkapnya Kemudian Ki Wan melemparkan bom rakitan Mereka terpental dan Ki Wan berhasil lolos Sedangkan Jung Rok diringkus polisi Saat Jung Rok dibawa ke kantor polisi Dia berteriak dan mengatakan Bahwa dia sudah membunuh pegawai kafe Dan menculik Huang Jung Min Selanjutnya Huang Jung Min sadar Dia mengikat kakinya yang terluka Dengan sobek kancasnya Kemudian dia merangkak pergi Sementara itu Ki Wan merubah penampilannya Agar tak dikenali Jung Rok diinterogasi di kantor polisi Namun dia hanya diam saja Lalu tiba-tiba dia tak sadarkan diri Seperti mandalan racun Jung Min bertemu dengan seorang kakek tua Di dalam hutan Jung Min mengaku diculik Dan meminjam telepon di rumah kakek itu Saat dia masuk rumah Jung Min dikunci dari luar oleh sang kakek Kakek itu berusaha menelpon polisi Dan melaporkan bahwa dia menemukan Jung Min Namun polisi itu tak mempercayainya Jung Min yang mendengar percakapan kakek itu Mengira dia adalah salah satu komplotan dari penculik itu Kemudian Jung Dong datang menanyakan keberadaan Jung Min Namun kakek itu menutupinya Dan mengusirnya Lalu saat kakek itu membuka pintunya Tiba-tiba Jung Dong memukul kepala kakek itu Dan menangkap Jung Min kembali Selanjutnya Media dihiburkan dengan kasus penculikan Dan pembunuhan yang dilakukan Choi Ki Wan dan Jung Dong Sampai-sampai berita itu muncul di ponsel anak buah Jung Dong Jung Dong mengobati istrinya yang terluka Kemudian Ki Wan yang berada di sebuah bar Menelepon Jung Dong Ki Wan meminta Jung Dong untuk memberikan teleponnya pada Jung Min Namun dia malah mengancam Jika Ki Wan tidak datang sampai jam 10 malam Dia akan membunuh Jung Min dan Ban Su Yun Kemudian Ki Wan menelpon anak buahnya Dan berbicara pada Jung Min Dia meminta kode OTPnya yang benar Dia mengancam akan menghabisi keluarga Jung Min Namun Jung Min tak memberikannya Lalu Jung Dong datang dan menghancurkan telepon anak buahnya Karena sudah berani menerima telepon dari Ki Wan Selanjutnya Ki Wan tiba-tiba menyerahkan diri ke polisi Dia berpura-pura menyesali perbuatannya Lalu kakek tua yang pernah menyelamatkan Jung Min Juga datang ke kantor polisi Namun dia tak dibiarkan masuk Lalu Kemudian detektif Jang Jun melihat sepatu Jung Min dipakai kakek itu Jung Dong menodongkan pistol di kepala Jung Min Dia meminta Jung Min agar mengatakan Akan membunuh Ban Su Yun jika ingin dilepaskan Dengan terpaksa Jung Min mengatakan itu Lalu tiba-tiba anak buah Jung Dong memukulnya hingga pingsan Anak buah Jung Dong melepaskan ikatan Jung Min Namun Jung Dong yang kembali sadar menembak anak buahnya itu hingga tewas Lalu Jung Dong menembak sekelar listrik hingga tempat itu menjadi gelap Jung Min dan Ban Su Yun bersembunyi Sementara itu Ki Wan dan polisi telah sampai di tempat penyandaraan Jung Min Ki Wan memanggil-manggil Jung Dong Setelah polisi-polisi itu mendobrak pintu gudang Inspektur mendapat pesan Bahwa tidak ada penyandaraan di tempat mereka berada Lalu ia diperintahkan pindah di loka karya furnicur gunung Shin Xiongri Lalu salah satu polisi di dalam gudang Menyandung jebakan yang membuat bom-bom di gudang tersebut meledak Kemudian detektif Jang Jun masuk ke tempat penyandaraan Jung Dong menodongkan pistol pada Jung Min Dia membawa Jung Min dan mengunci pintu dari luar Jung Dong menyuruh Jung Min mengendarai mobil Lalu sesampainya di gerbang Ki Wan menembak kaca mobil itu Sehingga mobil itu menabrak tembok Lalu Ki Wan menembak Jung Dong Jung Min menancapkan gas mobil dan menabrak Ki Wan hingga terpental Detektif Jang Jun dan rekannya berusaha mengajar Ki Wan Namun mereka kalah Hingga akhirnya Jung Min harus berusaha melawan Ki Wan seorang diri Pertarungan hebat terus berlangsung Jung Min berhasil mengunci leher Ki Wan Ki Wan terus berontak Namun Jung Min dapat menghabisi nyawa Ki Wan Polisi datang terlambat Ki Wan telah tewas di tangan Jung Min Akhirnya Jung Min dan Ban Shoyeon selamat Di scene terakhir belatar 2 tahun kemudian Dimana Jung Min menyaksikan syuting sahabatnya Lalu mereka bersenda gurau Kemudian dari kejauhan dia melihat sosok Ki Wan menghampirinya Setelah dekat dengannya Ternyata dia adalah aktor pendatang baru Yang penampilannya mirip dengan Ki Wan Ternyata Ki Wan membuatnya trauma guys Lalu film pun selesai